Intro Beginilah detik-detik video amatir saat warga di Dusun Mawar, Desa Sunai Itik, Kecematan Sunai Kakap, Kabupaten Kuhuraya, Kalimantan Barat saat menangkap buaya yang masuk ke pemukiman warga. Warga menemukan seekor buaya anakan berukuran 1,6 meter ini di sebuah parit sekitar pemukiman. Parit ini menjadi tempat aktivitas sehari-hari warga seperti mandi serta mencuci. Dengan menggunakan jaring, warga sepakat melakukan penangkapan karena khawatir buaya kabur dan berkeliaran di pemukiman. Setelah berusaha setidaknya satu jam, warga akhirnya berhasil melakukan penangkapan. Diduga buaya berasal dari kawasan pesisir yang menjadi habitat buaya muara berjarak sekitar 700 meter dari pemukiman. Namun warga mengaku ini kali pertama buaya masuk ke kawasan pemukiman padat ini. Pemunculan itu Pak, tak tahu datangnya dari mana, itu kan namakan sungai. Sungai itu tembus juga di mana-mana, jadi itulah semalam. Kita tidak tahu, sungai ada yang timbul di depan warga itu. Nah jadi itulah, mereka tukar lu, ini buaya-buaya, dibilang. Warga sedang beraktifitas apa Pak? Mereka tidak lagi jalan-jalan saja di tepi-tepi sungai itu melihatnya. Ya itu dipanggil warga itu, jadi kita bilang solusinya lebih baik. Itu tangkap, itulah, dapatlah tertangkap semalam. Berapa panjangnya Pak? 1 meter 60. 1 meter 60? Iya. Jenisnya apa? Jenisnya hitam kuning. Saat penangkapan, salah satu warga menjadi korban dan mengalami luka pada lutut akibat gigitan buaya saat ditangkap di dalam sungai. Akibat gigitan ini, warga mengalami luka dengan lima jahitan. Pak ada rasa khawatir nggak Pak, ke depannya Pak? Karena ini kan masuk ke sini nih, mulai sekat buayanya nih. Kedepannya ada khawatir nggak untuk anak-anak apa gimana? Pak, dia ini Pak ada, kalau saya pernah lihat itu ada tiga. Ada tiga buaya, ada tiga ekor. Yang berkeliaran sih, yang dapatnya anak-anak. Hidupnya ada berarti? Hidupnya ada. Tapi belum. Setelah diamankan warga, buaya ini kemudian dievakuasi oleh BKSDA Kalbar untuk dilepasliarkan ke tempat yang lebih layak. Warga menduga masih ada indukan buaya di kawasan habitat dekat permukiman ini. Warga berharap instansi terkait bisa menyisir kawasan sekitar untuk memastikan keamanan dari kemungkinan masuknya buaya ke permukiman. Sebab warga khawatir akan ada buaya yang kembali masuk ke permukiman karena parek di sekitar permukiman terhubung dengan kawasan muara sungai yang menjadi habitat buaya. Terima kasih telah menonton!